Intro Aku Pernita, mahasiswa semester 3 Universitas Sultan Ageng Tita Yasa Gereja Kristus Raja Serang, aku biasa beribadah di sini Kau Pernita, mahasiswa semester 3 Universitas Sultan Ageng Tita Yasa Kau Pernita, mahasiswa semester 3 Universitas Sultan Ageng Tita Yasa Terdengar azan di tengah kota Serang Ya, disinilah aku sekarang Universitas Sultan Ageng Tita Yasa Disinilah aku menimba ilmu di perantauan Seperti biasa, aku selalu berangkat kuliah bersama Eliana Karena kebetulan kami satu kelas Intro Untirta adalah kampus negeri satu-satunya di Banten Rasa senang, bangga, bingung Bercampur jadi satu Saat aku mengetahui akan berkuliah di sini Gue suruh jujur sih, pas pertama awal itu gak nyaman Pertama itu gak nyaman Tapi cuma kalau untuk beberapa orang ya Pas pertama sepelas itu gak nyaman Cuma kalau deketnya sama Eli Jadi udah Untitas sendiri kan Universitas Negeri Tapi emang banyak apa itu Depan aja kita dateng aja Udah ada masjid Terus emang ya Agak gimana ya pertama Tapi lagi-lagi cuma Kita aja sih yang nimbulin persepsi juga Kalau berpikiran seperti itu pasti pernah Karena seperti terorisme Atau orang yang radikal Bener-bener fanatik itu Pasti pernah memikirkan lah Cuma emang seperti orang yang apa ya Berhijabannya Atau seperti itulah Itu kadang cuma Ini sih Adik mereka Orangnya ini gak ya Persepsi-persepsi itu Kadang suka muncul sih Cuma gue agak Apa sih Agak aja ketika tiba-tiba dia Pindah kelas berdua Aku juga gak tau ya Mereka Apa Tiba-tiba itu pas pergantian semester kedua ya Dari semester satu ke semester dua Mereka itu Pindah kelas tiba-tiba Dan itu berdua Apa ini Pasti pengen adalah Seseorang yang kayak Mungkin di tempat baru lagi Semoga lah dapet Kayak Elin gitu Paling seperti itu sih Mungkin kalau dari sisi agama Eliana itu muslim Kalau saya katoli Kalau Eliana sebagai seorang muslim Dia baik, rajin Solat ya rajin Terus Kalau puasa ya puasa Terus Baik sih Ya taat lah dia Ya solat ya Dia ibadah Kita ngingetin Kita nganter Terus Kalau misal Kayak bulan puasa Ya menghargain lah pasti Sejangan yang Makan di depannya Ya pas pertama saya datang Kan itu kan Pas Ini ya Tes kesehatan itu Pas puasa Dan disini itu Puasa tuh bener-bener Apa ya Gak ini Gak ada yang jualan Terus emang bener-bener Tutup semua Kalau disana Biasanya Atau misal daerah-daerah Yang saya pernah dateng lah Kayak sekitar Tanggerang juga Itu kayak Misal seminggu itu Gak ada yang jualan Terus Di malnya Banyak yang makan Kayak gitu Terus di depan orang Masih puasa Eliana tuh gak pernah Ngingung sama sekali Tentang agama Dia tuh gak pernah Nusin ya Apa ya Pasti kadang ada orang lah Yang suka Nanya detail Kayak gitu Eliana tuh gak pernah Dia biasa aja Terus Dia ya mampu Apa sih menerima Teman-teman mahasiswa Untuk bersama-sama Untuk menyikapi suatu perbedaan Antara agama Pertama Yang perlu ada Sebuah toleransi Sehingga Nanti akan berjalan Sama-sama Untuk menghayati Kehidupan agamanya Sesuatu Orang temannya Dia semangat Di dalam kehidupan Kehidupan agama Setidaknya itu juga Akan mendorong Dia juga Menghayati Kehidupan agam-agam Kalau untuk Non-Muslim Kehidupan sudah ada Perkuliahan Sesuai dengan agamanya Masing-masing Setiap hari Hari ragu ya Artinya Hak asasi manusia Tidak dilanggar Kehidupan itu Awalnya malah Kau kira-kira Kehidupan itu Gengongi Soalnya kan dia Apa ya Dia orang Jawa Dan ngomongnya halus Dan rupanya juga Tidak ada Kehidupan moni Jadi Gua kira dia Islam Aku tahu Pas dia Noni Itu Mungkin gara-gara UTS Pas ujian Dia keluar Terus Pas tidak Oh Ujian agama Oh sama LSP LSP Tidak pernah ikut Sebenarnya Emang dia Satu-satunya Cewek noni Cewek noni Di kelas Ya gue gak pernah musik Maksudnya gue gak pernah nanya-nanya Kenapa sih lo gak bisa manjang Apalagi pas dia Pindah Jadi ngerasa kayak Kisah salah aja Ih kok panggit Kenapa Apa kita yang Jangan kaluh kita yang bareng-bareng banget Gak ngajakin mereka Mereka yang jadi Terasa terpojokan atau gimana Gitu kan Gak Gak Gisah aja sih Cuma Sepet ngomong sih Karena mungkin Dia sih ngomongnya Di EPN itu Karena mau Neturin jadwal Orang itu sih ngomong-ngomong Karena mau Apa Yang main jadwal Jadi pagi Kelas pagi Soalnya kan waktu itu Kita kelas D Banyakan sore-sore semua Dia pengennya panas gitu Ngomongnya sih Cuma ya Gini Gini-gini itu bener lah Gitu Gak Gak Gara 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 Kita Gara Kepala Gara Kepala Tidak Mas Allah Kepala 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 Kita Menghargai Mereka Memperlai Kepala 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 Yang saya lakukan sih ya, kadang kan kalau misalnya mau main hari minggu gitu ya, dia kan harus ibadah dulu, jadi saya harus ngertiin jamnya dia tuh kalau mau ibadah ya ibadah dulu, baru mingguin dia pulang, terus saya, kita main bersama. Kalau misalnya saya mau ibadah gitu, terus kita lagi gimana, kita lagi main, saya pas waktunya ibadah, dia kadang nganterin ke masjidnya, dia nungguin gitu. Toleransi ya, saling menghargai banyak sih, kayak menghargai keputusan dia, menghargai apa yang dia ini, terus menghargai ajarannya atau agarannya juga pas diri. Selama saja dulu tidak pernah yang namanya menarang atau hujat, selama orang-orang selanjutnya masih tetap ada koridurnya. Awalnya sih belum tahu, ya setelah saya tahu dia berbeda keyakinan dengan saya, ya biasa aja, biasa aja, karena buat saya kalau berteman itu sama siapa aja. Saya sih menanggapi perbedaan itu sebagai suatu yang enggak, suatu yang enggak, apa ya, enggak terlalu buat saya pikirin gitu, justru kan perbedaan itu bisa kita saling menghargai. Perbedaan itu baik loh, maksudnya, jadi kita ngerti buat saling menghargai, kita belajar buat saling menghargai dan menerima perbedaan. Jadi kita bisa ngerti apa yang enggak ada di diri kita di orang lain, dimanapun kita berada di lingkungan baru, kita datang, pokoknya kita harus belajar adaptasi. Jadi, hilangin perspektif negatif lah, pokoknya, dengan itu kita bisa, apa ya, namanya, bisa berbaur dengan itu. Kita inginkan heterogenis yang kaya, ada yang muslim, ada yang non-muslim. Nah, di situ diajarkan bahwa sesungguhnya kembali kepada toleransi sosial. Bagaimana bisa memberikan nilai-nilai yang sangat luar biasa di antaranya ada nilai penerapan toleransi dalam diri pemerintah. Saling memberikan pengertian dalam perbedaan agama. Kalau dari saya sih, kalau misalnya supaya dia enggak merasa asing di sini, di Banten yang katanya kental banget islamiknya gitu. Saya kalau misalnya main sama teman-teman saya yang misalnya mayoritas muslim, saya selalu ajak. Enggak saya beda-bedakan gitu kalau dalam bermain itu, kalau suka sama barang-barang. Saya, semua ajaran itu pasti baik ya, tapi tergantung orangnya sih yang menanggapinya. Lagi-lagi balik kepada individualis, individual masing-masing. Perbedaan itu seperti payung warna-warni, begitu serasi, indah, dan juga melindungi. Dengan beriringnya waktu, aku menemukan Eliana-Eliana yang lain di sini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.